Intro Halo Sobat New Cloud Jumpa kembali lagi dengan saya di channel yang sama Di kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda Untuk mengetahui cara untuk menge-adjust draft atau mengatur draft Dan juga mengatur trim atau adjust trim Dan tentunya untuk pengaturan tersebut kita harus menggunakan trimming table Trimming table itu kita bisa dapatkan tabel tersebut Dari buku loading manual Dan buku ini biasanya disimpan oleh Moalim 1 Dan Master atau Captain Oke tentunya buat adik-adik kadet taruna pelayaran Serta pelaut pemula Yang Anda masih belajar mengenai Pemuatan Atau belajar untuk kapal curah Jadi silahkan Anda simak video ini dengan baik-baik Di tabel ini Itu tentu dilengkapi hydrostatic table Dan gambaran draft marking Nah ini Di video yang pernah saya upload Itu saya pernah membahas Tentang letak-letak draft yang seharusnya Dan markingnya di mana Serta koreksinya Itu ada di video yang pernah saya upload Jadi untuk menyimak video tentang bahasan draft ini Silahkan Anda klik di bagian pojok atas ini Nanti Anda bisa menyimak bahasannya tentang draft Oke Di trimming table Tentu Menggunakan True draft atau original draft Atau draft sejati Di mana draft sejati Itu sudah dikoreksi Makanya Ini Ini tadi saya jelaskan ini Ini untuk mendapatkan draft sejatinya Atau original draft Oke Pasti di bagian trimming table Pasti diberikan contoh Penjelasan catatannya Penjelasannya Dan disini Contoh perhitungannya Dan disini diberikan tanda Ketika Discharging Atau bungkar Maka pembacaan Harus berlawanan Ketika tanda Plus dan Minus Di dalam tabel ini Oke Maksudnya disini Jadi Ini Angka-angka ini adalah Angka faktor perkalian Ketika tanda minus Karena ini Tampilannya ini tampilan untuk loading Ini load Oke Untuk loading Ketika discharging Angka ini Tanda plus minusnya ini Harus dibalik Ketika discharging Karena ini loading Kita tidak perlu membalik Cukup mengikuti ini saja Dan ingat Ketika discharging Anda menggunakan tabel ini Anda harus balik Lambangnya Oke Sesuai Penjelasan dari Depan ini Dan tabel ini Figurnya Untuk tiap-tiap Perubahan Penambahan 100 ton Maka terjadilah Perubahan draft Oke Disini dijelaskan juga Change of draft On 100 ton Load Jadi setiap penambahan 100 per 100 ton Itu Nanti dikalikan dengan faktornya ini Dan hasilnya Unitnya Satuannya itu Sentimeter Ingat Hasil perkaliannya nanti Itu satuannya Sentimeter Oke Dan ini contohnya Kita langsung saja Saya akan berikan contoh Untuk contoh Perhitungannya Oke Disini saya akan Gunakan contoh Katakanlah Kapal Kapal 5 Falca 5 Falca Kapal 5 Falca Dengan kondisi Draft Ketika Setelah Diadakan Intermediate Setelah Diadakan Intermediate Draft Kapal Yang Didapatkan Ketika sudah Dikoreksi Ternyata Di Forward Perpendicular Hasilnya Adalah 12 60 Meter Ini Sudah Terkoreksi Ya Dan di Belakang Itu 12 30 Meter Dan untuk Draft Tengah 12 45 Meter Ini Di Outer Perpendicular Oke Ini Kapal 5 Falca Katakanlah Seperti Ini Engine Room Forward Perpendicular Falca 1 Falca 2 Falca 3 Falca 4 Falca 5 1 2 3 4 5 Oke Katakanlah Seperti ini Karena ini ada Draft Depan lebih besar Dan belakang lebih kecil Berarti ini Train By Ahead Ketika Interfait Mediate Didapatkan Seperti ini Draftnya Dan Di saat itu Mualim 1 Ingin Menenggelamkan Bagian belakang Menambahkan Muatan Di Falca 5 Sebesar Bobot Muatan Penambahannya Adalah 1000 Metric Ton Oke Oke Disini Ditambah Muatan Deloading Lagi 1000 Metric Ton Berapakah Draft Setelah Dimuati 1000 Ton Ini Menjadi Berapa Dan disini Akan Berubah Menjadi Berapa Oke Sekarang Anda Bayangkan Titik Tengahnya Kapal itu Ada Di Seputaran Pala 3 Disini Apabila Disini Ditambah Maka Di bagian belakang Akan Penggelam Maka Akan Turun Oke Turun Dan Di bagian Depan Akan Naik Akan Naik Berapa Perubahan Draftnya Ketika Ini Sudah Dimuat 1000 Maka Untuk Mendapatkan Nilainya Maka Kita Harus Mendapatkan Faktor Perkalian Untuk Koreksinya Juga Kita Gunakan Trimming Table Ini Oke Kita Gunakan Trimming Table Penggunaannya Maka Kita Harus Gunakan Min Draft Atau Draft Tengah Jadi Ini Data Draft Tengah Kita Lihat Draft Tengahnya 12.45 Sedangkan Disini Penambahannya Setengah Meter Atau 0.50 Meter Maka Kita Bulatkan 12.50 Ingat Kita Bulatkan 12.50 Nantinya Oke Dan Di Trimming Table Ini Untuk Min Draft Ini Kompartemen Ini Kompartemen Palkang Ini Balas Ini Balas Flash Water Dan Juga Nanti Sampai Di Belakang Ada Termasuk Kompartemen Bunker Disini Jadi Untuk Nge-just Trim Atau Merubah Draft Ataupun Trim Itu bisa Kita Mengisi Balas Pun Bisa Sekarang Kita Kembali Sini Kita Ambil Min Graph 12 12.50 Ini Kita Dapatkan Maka Kita Pakai 12.50 Kita Masukkan Kesini Falca 5 Falca 5 Kita Lihat Faktor Perkaliannya Sekarang Saya Tulis Falca 5 Cargo 5 Itu Faktor Perkaliannya Untuk Up Perpendikuler Itu Faktor Perkaliannya Adalah 5.0 Sedangkan Untuk Up Maaf Untuk Forward Perpendikuler Itu Faktornya Adalah Minus 1.6 Oke Sudah Saya Salin Sama Lalu Bagaimana Cara Mendapatkan Draft Terbarunya Ketika Ini Sudah Dimuat Maka Draft Terbarunya Saya Pakai New Draft New Draft Di Belakang Half Oke Karena Ini Belakang Half Maka New Draft New Draft Half Itu Maka Draft Present Draft Present Draft Draft Half Ditambah Dengan Koreksi Di After Perpendikularnya Maka Rumusnya Present Draft Ini Maka Itu 12 30 Meter Ditambah Dengan Nilai Koreksinya Nilai Koreksinya Itu Maka Ini Yang Kita Kita Gunakan Faktor Perkalian Ini Kita Masukkan 5 Dikalikan Dengan Penambahannya 1000 Dibagi 100 Karena Tablet Ini Per 100 Penambahan Jadi Ini Rumusnya Begitu Juga Dengan New Draft Untuk Forward Ini Forward Maka Rumusnya Rumus yang Digunakan Sama Present Present Draft Forward Ditambah Dengan Koreksi Di Forward Perpendicular Oke Sekarang Saya Geser Maka Saya Masukkan Present Draft 12 60 Meter Ditambah Ini Faktor Perkalian Minus 1,6 Dikali Penambahan 1000 Dibagi 100 Ingat 100 Asalnya Dari Ini Oke Dan Yang Anda Ingat Juga Ini Satuannya Nanti Sentimeter Ini Hasilnya Satuannya Sentimeter Oke Maka Kita Masukkan 12 30 Meter Ditambah Oke Mulai Saya Kerjakan Ini Coret Ini Coret Ini Jadi Tinggal 10 10 X 5 50 50 cm Yang Ini Saya Kerjakan 12,60 Meter Ditambah Ini Saya Coret 10 Kalikan 1,6 Maka Bergeser Jadinya Minus 16 Centimeter Untuk Centimeter Ini Dirubah Menjadi Meter 12 30 Meter Ditambah 0,50 Meter Maka Hasilnya 12 80 Ini Hasil Untuk Draft Yang Terbaru Ketika Sudah Diisi 1000 Metric Ton Di Park 5 Nanti Belakangnya Berubah Menjadi 12,80 Bagaimana Dengan Draft Depannya Kita Lanjutkan Yang Ini 12,60 Meter Karena Ini Minus Maka Plus Ini Akan Hilang Menjadi Minus Kita Rubah Menjadi Meter Untuk 16 Centimeter Ini Kita Rubah Menjadi Meter Maka Hasilnya 0,16 Meter Maka Finalnya Menjadi 12,44 Meter Oke Maka Final Atau Draft Yang Terbaru Ketika Sudah Diisi Di Sini Maka Ini Akan Mengecil Sesuai Yang Saya Gambarkan Awalnya 12,60 Menjadi 12,44 Jadi Seperti Ini Untuk Perhitungannya Oke Sekarang Bagaimana Apabila Kasusnya Atau Masalahnya Pendistribusian Kargunya Misalnya Dimasukkan Ke 2 Palka Misalnya Palka 3 Dan Palka 5 Ataupun 3 Palka Sekarang Saya akan Berikan Dua Contoh Saja Ketika Distribusi Dimasukkan Ke Palka 3 Dan Palka 5 Oke Katakanlah Dengan Draft yang Sama Ini Contoh Yang Sedikit Berbeda Dengan Draft yang Sama 1260 Forward Perpendicular Half Perpendicular 1230 Dan Di Tengah Tengah 1245 Ini Meter 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 Satuan Meter Oke Sekarang Saya Gambar Dengan Gambar Yang Tambah Sama Engine Room Disini Disini Perpendicular Belakang Perpendicular Depan Palka Satu Palka Dua Palka Diga Palka Empat Palka Lima Palka Satu Dua Tiga Empat Lima Seperti Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Ini Penambahan Seribu Ton Dan Di Palka Tiga Penambahan Lima Ratus Metreton Oke Ini Sekedar Contoh Pakai Dua Palka Oke Maka Yang Kita Kerjakan Hampir Sama Dengan Ini Rumusnya Tetapi Kita Lebih Buat Lebih Simpel Oke Katakanlah Ini Saya Bikin Garis Sederhana Saja 12 60 Meter Di Disini 12 30 Meter Lorat Perpendicular Alp Perpendicular Oke Saya Tulis Palka Disini Saya Tulis Palka Tiga Disini Saya Tulis Palka Lima Dimasukkan Lima Ratus Metreton Dimasukkan Cargo 1000 Metreton Oke Maka Kita Kerjakan Hampir Sama Kita Cari Faktor Perkaliannya Untuk Palka Tiga Palka Tiga Ditrain Maaf Di Draft Min 12 45 Oke 12 50 Kita Bulatkan Maka Di Palka Tiga Kita Masukkan Disini Untuk After Perpendicular Itu Perkaliannya 1,0 Dan Dan Disini Perkaliannya 2 6 Dan Untuk Palka Lima Faktor Perkaliannya 5,0 Untuk After Perpendicular Dan Untuk Forward Perpendicular Minus 1,6 Ini Faktornya Kita Masukkan Faktornya Dulu Baru Kita Kalikan Kalikan Penambahannya Kargu 500 Metriton Per 100 Disini 1000 Per 100 Begitu Juga Disini Kita Masukkan 500 Per 100 Kalikan 1000 Per 100 Oke Kita Mulai Saya coret Saya coret Tinggal 5 Maka Hasilnya Disini 5 cm Kita Rubah Langsung Ke Meter 0,05 Meter Begitu Juga Disini Kita Kerjakan Coret Tinggal 10 Kali 5 50 cm Dirubah Menjadi Meter 0,50 Meter Oke Kita Jumlahkan Hasilnya Ini Menjadi 0,55 Meter Dan Ini Juga Kita Kerjakan Coret Coret 5 Kali 26 Itu 0 Maaf Ketemunya 13 13 cm 13 cm Dirubah Menjadi Meter 0,13 Meter Begitu Juga Ini Kita Coret Coret Hasilnya Menjadi Minus 16 cm Meter Dirubah Menjadi Meter 0, Minus Ya Minus 16 Meter Kita Jumlahkan Maka Kita Jumlahkan Hasilnya Disini 0,03 Meter Karena Lebih Besar Ini Masih Minus Oke Setelah Ini Kita Dapatkan Begitu Juga Maka Kita Tambahkan Dan Ini Juga Kita Tambahkan Oke Ini Kita Tambahkan Dengan Ini Maka Hasilnya Kita Tambahkan Hasilnya 12 85 Meter Sedangkan Ini Kita Jumlahkan Dengan Ini Maka Dikurangi Menjadi 12 5 7 Meter Oke Jadi Seperti Ini Pengerjaannya Apabila Kombinasi Atau Ketika Distribusi Kargunya Ke 2 Palka Lebih Ke 1 Palka Lebih Atau 2 Ataupun 3 Cara Pengerjanya Seperti Ini Ini Contohnya Oke Semoga Dengan Apa Yang Saya Sampaikan Ini Bisa Anda Pahami Tentunya Buat Adik-adik Kadit Pelayaran Serta Buat Pemula Yang Anda Nantinya Bergabung Dengan Atau Bekerja Di Atas Kapal Palka Karier Seperti Ini Cara Untuk Draft Atau Membaca Perubahan Draft Ketika Ada Penambahan Kargo Di Palka Tertentu Dan Perubahan Dreamnya Nanti Anda Akan Dapatkan Perkiraannya Oke Tentunya Ini Sangatlah Berharga Bagi Anda Semua Yang Nanti Fokus Ingin Bergabung Dengan Kapal-kapal Curah Oke Semoga Anda Memahaminya Dan Apabila Ada Pertanyaan Silahkan Isi Di Kolom Komentar Jangan Lupa Klik Like Serta Subscribenya Sampai Jumpa Kembali Dengan Saya Di Channel Yang Sama Terima Kasih Terima Sama